PEMBICARA 1 Seorang mantan narapidana disebut Mahfud MD dapat menjadi pejabat publik selama dirinya dipilih. Mahfud menambahkan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bukan merupakan badan hukum publik, melainkan badan hukum perdata. Badan hukum perdata ini tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas atau PT, bukan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ini harus jelas, seorang mantan napi dilarang menjadi pejabat publik. Pejabat publik itu adalah pejabat negara yang ada dua. Satu, yang berdasar pemilihan, yang kedua berdasar penunjukan dalam jabatan publik. Yang berdasar pemilihan itu, seorang napi boleh menjadi pejabat publik kalau dipilih. Tapi kalau penunjukan itu tidak boleh, pejabat publik. BUMN itu bukan badan hukum publik, dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk kepada Undang-Undang PT, Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tunduk ke situ, bukan Undang-Undang ASN, bukan apa. Terkait tuduhan publik atas dirinya yang pernah menyebut Ahok tidak boleh menjadi pejabat negara, Mahfud MD menampik tidak pernah menyebut secara spesifik nama seseorang, melainkan dirinya menyebut pejabat publik yang tidak boleh, sementara BUMN sendiri bukan merupakan jabatan publik. Sementara itu tanggapan positif juga datang dari mantan ketua pimpinan pusat PP Muhammadiyah, Buya Safi Ma'arif, yang menyebut sosok Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, cocok menduduki posisi pimpinan di BUMN. Menurutnya, Ahok adalah sosok yang memiliki pengalaman dalam memimpin dan pekerja keras. Sementara terkait status Ahok yang merupakan mantan narapidana, Buya mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah, karena Ahok sudah banyak belajar dari kesalahannya di masa lalu. Ahok kan belum pasti, saya rasa oke, benar-benar tidak. Dia pernah menjadi gubernur ya, dan dia pernah berhasil, dia sedang-sedang ditahan di penjara, dia banyak belajar, banyak belajar, dalam menjaga lidah ya. Dia pekerja keras, pekerja keras dan lurus seorangnya. Terkait statusnya Buya yang makan-mati? Tapi kan itu tahanan politik. Iya, terkaitan apa, kan ada kepercayaan, apa, ada kepercayaan dari pabrik, pabriknya siapa dulu, pabriknya mana? Ya, dari kelompok yang... Ya, biar tadi kalau mendaksa dengar, pokoknya tunjukkan prestasi kejaran yang baik. Tapi menurut Buya, cocok gitu ya. Munculnya wacana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan menduduki pimpinan BUMN menjadi polemik di tengah masyarakat. Meski banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula pihak yang menyampaikan penolakannya.